Hasil pertandingan antara Cameroon vs Brazil di matchday ketiga grup G Piala Dunia 2022 berkesudahan dengan skor tipis 1-0. Hasil kemenangan diraih oleh timnas Cameroon pada Sabtu 3 Desember pukul 2 dini hari atas timnas Brazil. Gol tunggal sekaligus perdana bagi laga dini hari tadi dicetak oleh Cameroon melalui Vincent Abu Bakar menit 90 plus 2. Walaupun menang tipis 1-0, Cameroon tetap tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Cameroon masih kalah poin dari Swiss yang di laga lain berhasil mengalahkan Serbia. Dengan kata lain, Brazil dan Swiss lah yang menjadi wakil grup G di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Masuk pada jalannya laga, Cameroon mengincar kemenangan untuk bisa mendampingi Brazil ke-16 besar. Tetapi bukan perkara mudah untuk mendapatkan hasil maksimal tersebut. Terbukti, Cameroon cukup kesulitan menciptakan peluang-peluang matang untuk berbuah menjadi gol. Padahal Brazil hanya menurunkan pemain-pemain yang biasanya menjadi cadangan. Sejatinya, timnos Cameroon memasang para pemain terbaik sejak awal laga. Bahkan sang pelatih langsung menempatkan Vincent Abu Bakar dan Kopomoting untuk menambah kekuatan. Sayang, hal itu tidak banyak memberi pengaruh. Pasalnya, bola sangat sulit untuk sampai ke sepertiga area lapangan Brazil. Masuk menit 25, skor masih 0 sama. Brazil yang sudah pasti lolos, cenderung tidak bermain ngotot. Mereka tetap keluar menyerang tetapi kurang gereget. Alhasil, sangat sedikit peluang yang dihasilkan tim asal Amerika Selatan tersebut. Kedua tim harus puas mengakhiri babak pertama dengan skor sama kuat 0-0. Masuk babak kedua, sejatinya pertandingan berlangsung tidak jauh berbeda. Cameroon mencoba sekuat tenaga menembus lini tengah dan belakang Brazil. Sedangkan Brazil sendiri juga sesekali melakukan hal yang sama. Akan tetapi, kedua tim tidak bisa menemukan celah yang dicari. Hingga memasuki menit-menit akhir pun pertandingan tidak banyak berubah. Saat pertandingan seperti akan berakhir 0 sama, Cameroon justru berhasil mencetak gol. Pencetak gol adalah sang Kapten Vincent Abu Bakar yang berhasil merobek jala lawan. Ia memanfaatkan umpan dari rekannya di sisi kanan dan melepaskan sundulan keras. Dan skor tipis 1-0 menjadi hasil akhir untuk kemenangan Cameroon bertahan hingga wasit meniup peluit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!